selamat menikmati 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 eeeaah eeeaaah eeeaaah parah tapi disini juga sering kejadian guys pokoknya adalah merek nyusahin banget harus sampai di Gurinda pasti teman-teman banyak yang ngalamin itu makanya dari situlah saya berpikir kenapa dengan animo teman-teman yang suka ngemodip terus dengan ngeluarin uang yang gak tanggung-tanggung gitu, terus dapet barangnya itu pake punya jelek punya itu, gak sesuai dengan kita keluarin duit itu saya jengkel, makanya akhirnya saya bikin brand sendiri gitu loh itu aja salam dari pusat well, meledak cing gak ada ini jangan pas cing, buatnya habis mini pedi aja itu gara-gara netizen ini mah harus perawatan lagi cok ah, enjay aduh, bala, enjay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo guys nah, inilah dia sambungannya konten yang kemarin ini udah jadi udah selesai sama dengan yang sebelumnya ya so sedikit panas karena tetangga sebelah juga punya masa ini enggak punya cuman beda-beda wilayah lah ini spesial juga pakai bi-color dengan tampilan seperti ini tidak terlalu banyak merogoh kocek cuman 160 juta full udah seperti ini nah highlight-nya udah seperti ini nanti sudah dapat dekal dengan full gold full gold bahan 3m terbaiklah pokoknya bagus cucok ini udah nah ini sheet jok yang terbaru desain dari kita watercube nah so untuk finishing motor ini sudah selesai dan apa finalnya tidak terlalu banyak hanya ini handhold belum sama put step eh aku belum QC kontrol kunci kontak masih udah semuanya masih udah guys nah nah si ini emang sengaja cuman buat pakai ke kebun makanya mau di ledek seperti apa sama viewer ya udah yang penting udah berembo aja kalau diganti sama empat piston nanti jungkir soalnya pakainya ke kebun guys gitu pokoknya jadinya seperti ini udah pokoknya jadinya udah dipakai pakai nongkrong pakai ke situ dilihatin taruh di depan rumah sambil duduk ngopi ngerokok dilihatin motor teh sama di sebelahnya itu pasti ada kayak ada CRF ada WR anjay katanya teh rennying mau gimana-gimana ya tetap aja lebih pasti the bestnya itu pasti di KTM kalau apapalagi masalah pamur masalah keren udah di KTM habis itu baru ke Haski Farna dah gue sampai bingung juga mau dibahasnya ya emang udah begini hasilnya udah apa ya ini cuman buat reading harian pakai buat harian kontrol kebun tahu nggak yang belinya apa ini besok dilihatin Julagan seladri guys tahu gak seledri nggak yang dipakai buat bubuk bakso kata saya kemarin itu mah dah masa kalian yang kerja tiap hari nggak punya cita-cita semangat atau kalah sama tukang seladri itu tukang seladri aja bisa beli KTM nggak pakai ribet lagi ya ini besok bareng saya sekalian sambil ke sirkuit latihan motor ini saya bawa gitu guys nah si 150 ini dengan 150 2.5 300 350 4.5 500 speknya semuanya kalau dipasangin wheelset supermoto itu hasilnya semuanya sama nggak ada perbedaan cuman beda di engine aja cuman kalau buat santai-santai reading santai-santai udah aja ngambil 150 udah gitu aja sekilas dari saya saya sedikit lelah sedikit pusing saya juga butuh refreshing butuh ngegas makanya saya sedikit ngeblank kalau disuruh bikin konten guys udah udah dulu ya besok mungkin aku setelah refreshing main motor saya juga nah disitu pasti saya punya ide lagi eh saya tunggu buat temen-temen yang dari luar pulau luar luar pulau dari Sabang sampai Merauke kemarin banyak juga yang nge-DM apalagi yang dari Riau cuman ditunggu-tunggu masih bingung dia maunya beli buat off-road mau terabasan mau motocross mau supermotoan bingung ya namanya juga yang ke sini juga semuanya kau mendang-mending ya begitulah jadinya sama ini juga mendang-mending ya tapi mending beli itu loh daripada jadi mendang-mending tapi ujung-ujungnya beli ya itulah hebatannya kau menang-mending oke see you next konten berikutnya bye-bye spesial saya kasih doa buat teman-teman audzubillahimina syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma rizkuna ena rizki nafid dunia wal akhirah bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rabbi ya Karim tolong belikan rizki buat semua yang nonton video ini jika rezeki mereka jauh tolong dekatkan jika rezeki mereka ada di atas langit tolong turunkan jika rezeki mereka ada di dalam tanah tolong keluarkan jika ada di air tolong dekatkan jika ada di laut tolong sampaikan ke pinggir dan ke tepian dan dekatkanlah sama mereka dan sehatkanlah mereka semua yang ada di sini barakallah rabbil alamin lakho la wala kuwata illa bila bismillah tawqaltu lalaihi lakho la wala kuwata illa rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin salam sukses dan salam berkah ya guys amin selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!